Halo guys, welcome back to my youtube channel balik lagi bareng aku, Krisel jadi siang hari ini aku mau nge-react salah satu video yang ada seliuran dimana-mana dan kebetulan juga sebenernya videonya tuh udah agak lama ya guys dan itu dalam salah satu acara kompetisi audition di Indonesia juga yaitu X Factor yaitu Kristo Mahun Kristo Mahun itu bawain lagu yang judulnya tuh Jangan Dianati Aku ya, pokoknya aku mau dengerin sekarang tapi sebelumnya tuh jangan lupa untuk kasih like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten ke depan-ke depannya so, langsung aja kita dengerin bareng-bareng 3, 2, 1, send aku lihat seluruhannya tapi aku gak masukin alamnya tuh ada yang semangat kalau ini sih menurut aku kalau dari saingannya ya suara-suaranya itu udah kayak judika banget dah dan apa ya suara-suara kayak gini tuh emang cocok untuk yang karisma-karisma lagu Malaysia kayak gitu lagu-lagu Indonesia juga ada yang jaman-jamannya apa namanya dulu tuh ah, Nika Ardila yang lagu-lagu itu loh ada satu lagi yang cowok-cowok namanya siapa lupa pokoknya cocok banget suara-suara kayak gini soalnya tinggi banget awal aja udah tinggi dan ngebass gitu loh suaranya enak ku rasa rasa hilangkan tiada hadirmu melupakan sejuta rasa pedih memilih aku adalah dirimu jika pernah itu jangan dia nanti berjanji balanku berjaya semuanya lapis itu banget gak heran ya kalau misalnya kalian lihat ih kok tau sih lagunya atau kok bisa sih ngikutin karena ini tuh sering aku denger di apa ya di aplikasi sebelah di Tok Tok banyak yang miruin gitu ya kayak lip sync lagu ini gitu cuman dibikin memek kayak gitu dan makanya aku jadi tau lah gitu ya cuman bagian referennya doang berjaya selalu berjaya selalu aku bagaikan rok abis rok abis ini juga masih memangkan ini Oh, my God. Sumpah loh, gak expect bakal Berjanji pada Gak expect, kupikir ya kayak biasa aja gitu Nanti kasih improvisasi Dan itu keren banget Gak kalah sih ya sama penyanyi aslinya Karena emang penyanyi aslinya juga Karakter suaranya itu hampir mirip Sama Bang Chris ini ya Kayaknya Kalau yang ini tuh Lebih enak lagi gitu ya Bukan karena aku orang Indonesia jadi Kayak ngedukung Bang Chris gitu, bukan Cuman memang yang aku dengar asli Sama yang ini, menurutku lebih enak ini Mungkin karena live kali ya Gila ini aja live udah seenak ini Apalagi kalau misalkan dia direkod Ya, rekaman gitu kan Gak expect tadi tuh banyak improve-improve Yang dia bikin sendiri Dan ternyata enak banget didengernya sumpah Pasti yang fans-fansnya Bang Chris ini Udah nge-save nih lagu ini ya Udah nge-save video ini udah pasti ini ya Oke guys, segimana menurut kalian Kalau kalian suka Jangan lupa untuk kasih like, komen, subscribe Dan follow Instagram aku juga Thank you so much for watching Keep enjoying and wait for my next video Bye-bye